Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala anihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali ya Membaca buku Latihan Baca Arab Gundul Bersama 111 tanya jawab Untuk anak muslim Sekarang kita akan baca Latihan yang kelima Limazah Limazah untuk apa? Khalaqona Menciptakan kita Allah yang maha tinggi Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita Dan apa dalilnya? Jawabannya Li'ibadatihi wahdahu Untuk beribadah kepadanya saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan tidaklah Aku menciptakan aljinnah Dan tidaklah aku menciptakan jinnah Manusia Inna melainkan Di'abudun Supaya mereka Menyembahku Inilah suratul zariyati Suratul zariyat Al ayatu As-sadi satu Wal khomsunah Al ayatu As-sadi satu Wal khomsunah Ayat yang kelima puluh Enam Demikian cara bacanya Kita bahas I'arabnya Limazah Li' ini huruf Lam huruf jar Lam huruf jar Sedangkan Mazah ini adalah Isim istifham Isim istifham Dan dia menempati posisi Isim majurur Biharfil jar Ini fiil maudih Dan dia mabni Kemudian Disini Menempati posisi Isim yang Mansub sebagai Kemudian Ini fiil Ini fiil maudih Ini adalah isim istifham Dan disini dia Menempati posisi sebagai Khobar muqaddam Ad-dalilu Ini muqtada muakhar Untuk menentukan Posisi isim istifham Itu kita lihat nanti Dari jawabannya Ya Lafad yang menggantikan Isim istifham Maka Itulah posisinya Nanti di jawaban Nanti jawabannya adalah Ad-dalilu Apa Khalaqanallahu Li'ibadatihi Kan gitu ya Wahdahu Kemudian Wad-dalilu Ya Wad-dalilu 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 Ini kuala ta'ala Ini kan Adalah Pengganti dalil Ya Seperti itu Jadi Ma disini adalah Khobar muqaddam Ad-dalilu Mubtada Wa akhar Kemudian Li'ibadatihi Wahdahu Ini Sebenarnya sebelumnya ada Kata yang dihilangkan Tapi sudah difahami Maksudnya Yaitu Khalaqanallahu Ta'ala Li'ibadatihi Wahdahu Gitu ya Li'ibadatihi Alamnya huruf jar Ibadati Isim majurur Bi harfi aljar Sekaligus Mudaf Hi Ya Damirha Mudaf Ilaih Kita nyebutnya H Ya Damirha Karena tersusun dari satu Huruf hijai Wahdahu Wahda ini hal Sekaligus Mudaf Kemudian Hu Yadamirha Mudaf Ilaih Wala ta'ala Wala fi'il mawdi Ya Wala yakudu Ta'ala juga fi'il mawdi Sama Wama khalaqtul jinnah Wal insa Innali ya'buduni Ya Kalau untuk ayat Al-Quran Bisa kita cek di Buku I'arab Ya I'arab Al-Quran Kalau gak punya kitabnya Bisa cari di internet Ya Diketik aja di google Ya I'arab Surah Misalnya Az-Zariyat Ayat 56 Nanti akan keluar Ya Situs-situs Yang membahas I'arab Al-Quran Ya Tapi disini Coba kita bahas Ya Disini huruf isti'naf Ma Disini huruf nafi Ya Khalaqtul Fi'il dan fa'il Al-jinna Maf'ul bih Wal insa Wal huruf atof Al-insa Ma'atub Walnya huruf atof Al-insa Ma'atub Kepada al-jinna Kemudian Illa Illa huruf istisna Ya Li'abuduni Lamnya Lamkay Ya'abudu Ini fi'il mudara Yang mansub oleh Lamkay Ya Tanda nasobnya Dengan Hadfunun Dihapusnya huruf non Karena dia termasuk Af'alul khamsah Kemudian Ni disini Bukan Huruf Bagian dari huruf Fi'il mudare Tapi ni disini adalah Nunwiqa ya Ya huruf nun yang menjaga Supaya Fi'il tidak Berharokat akhir Kasroh Dan disini dia Ditulis dengan harokat kasroh Karena setelahnya itu ada Isim Dhamiria Mutakallim Yang dihapus Ya Jadi asal katanya Sebenarnya sebelum Kemasukan huruf Lamkay Yaitu Ya'budunani Ya'budunani Tapi kemudian Kemasukan huruf Lamkay Jadi Li'abuduni Mesinya gitu ya Kemudian Dhamiria Di Dihapus Dan untuk Menandakan adanya Dhamiria Yang dihapus Maka Ya Lamukai disitu Berharokat akhir Kasroh Kemudian Suratul Zariyat Ini Ya khobar Jadi Mubtada yang mahvuf Ya Asal katanya Hadihi suratul Zariyat Ya Jadi Suratul Khobar Sekaligus muduf Al-Zariyat Muduf ilaih Al-Ayatu Ini badal Dari suratul Kemudian As-Sadi Satu sifat Dari Al-Ayatu Wal-Khamsuna Wah-Huruf Al-Tab Al-Khamsuna Ini ma'atuh Kepada As-Sadi Satu Ya demikian Cara baca Dan mengiropnya Ya Silahkan Antum Coba Baca Ya Tulisan yang tanpa harokat Ini Ya Baca dan terjemahkan Ya Minimal itu Bisa baca dan benar Jemahkan Ada pun di Eropa ini Sifatnya pelengkap saja Barangkali ini Yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Semangat berlatih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh